Yo, Halo temen-temen, balik lagi sama gue, Gingza Yunus RRR Oke, pada video kali ini gue bakal memainkan game Naruto Shippuden Ultimate Ninja V lagi temen-temen Dan disini kita bakal membahas kelebihan karakter yang ada di game Naruto Shippuden Ultimate Ninja V ini ya Tapi sebelum ke videonya, gue mohon dukungan dari kalian dengan cara kalian memencet tombol merah dan jangan lupa menyalakan notifikasi lonceng Agar kalian tidak kelewatan video-video terbaru gue dan agar gue juga semangat untuk ngebuat kontennya Terima kasih temen-temen, dan disini kita bakal nyobain di praktek dulu Bakal bahas satu-satu kelebihannya dulu, baru nanti kita cobain di free battle ya temen-temen ya Oke, kali ini gue bakal membahas kelebihan karakter milik Tee Maring Kecil Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya, kita setting dulu, commerce-nya di on-in biar gak ada tombol pas dipraktiknya Linketnya kita download, let's go Oke, disini kita bakal membahas satu-satu kelebihan yang dimiliki oleh karakter bernama Tee Maring Kecil Oke, kelebihan pertama yang dimiliki Tee Maring adalah dari serangan ini ya cuy Serangan kipasnya dari bawah bulet-bulet Nah, lihat Dari bulet-bulet juga bisa Dari Kiri bulet juga bisa Nah, boom Nah, itu dia kelebihan pertamanya ya Serangan dari kipasnya Tee Maring ya Dari bulet-buletnya Bawah bulet-buletnya Dan kiri buletnya ya temen-temen ya Kita cobain lagi kelebihan pertamanya Kiri bulet Nah, ini kalau musuhnya ada di kanan ya Kalau musuhnya ada di kiri, kalian kanan bulet Nah, kayak gitu Nah, itu dia Kelebihan pertamanya ya temen-temen ya Kelebihan pertama yang dimiliki oleh karakter Tee Maring Kecil Oke, disini kita bakal masuk ke kelebihan keduanya itu Dari serangan anginnya Atau elemen angin yang dimiliki oleh Tee Maring Kecil temen-temen Dari kanan bulet-bulet Kanan bulet-bulet Atas bulet-bulet juga bisa temen-temen Atas bulet-bulet Atas bulet-bulet Nah, itu dia kelebihan keduanya ya Serangan angin Elemen angin milik Tee Maring Kanan bulet-bulet Kanan bulet-bulet Atas bulet-bulet Oke, itu dia kelebihan kedua yang dimiliki oleh karakter Tee Maring Kecil Oke, disini gue bakal kasih tau kelebihan ketiganya ya Yaitu dari bawa-bawa buletnya ya Nah, ini bawa-bawa buletnya Tee Maring Kecil Adalah dapat membuat tornado ya Angin tornado kecil Temen-temen, kita cobain lagi bawa-bawa bulet Nah, ini dia Angin tornado kecil Kelebihan ketiga yang dimiliki oleh Tee Maring Kecil ya Kalian kalau mau ngeluarinnya tinggal pencet bawa-bawa buletnya ya Nah, set Nah, itu dia Kita cobain lagi bawa-bawa buletnya Kelebihan ketiga dari Tee Maring Bawa-bawa bulet Nah, gitu ya Tapi Gue sarankan di kelebihan ketiga ini Kalian harus deket sama musuh ya Karena kalau jauh itu Angin tornado-nya gak bakal nyampe gitu Nah, itu dia kelebihan ketiga yang dimiliki oleh karakter Tee Maring Kecil temen-temen Oke, kita disini si Chakra dulu ya Kebetulan Chakra gue udah habis Nah, disini gue bakal ke kelebihan keempat Atau kelebihan terakhirnya ya Dari modenya Yaitu atas tekennya ya Kita testekan dulu Nah, modenya itu namanya Fun Days Mode ya Jadi, Fun Days Mode ini Meningkatkan kecepatan Seperti biasa Dan juga meningkatkan kekuatan sang karakter ya Jadi, kalau kita nyerang Dalam mode Musuh bakal berkurang darahnya secara cepat ya Intinya serangan dua kali lipat lah ya Oh, liat Oh, liat Darah yang dikenain ke Tee Maring Ke Naruto itu sakit banget Kita cobain lagi atas tekennya Kelebihan keempat ya Meningkatkan kekuatan Dan juga kecepatan Tee Maring Kita cobain Oke, kita cobain Bam Nah, itu dia kelebihan keempatnya ya temen-temen ya Oke, temen-temen Mungkin itu kelebihan keempatnya doang Yang gue tau nih Tapi misalkan kalian tau Kelebihan yang lain yang gak gue kasih tau di video ini Yang kalian tau yang gak ada di video ini Kalian tulis aja di kolom komentar Gunanya supaya Yang lain tau gitu Yang nonton gitu ya Yang lain tau yang nonton Dan juga gue tau Kelebihan yang gak gue bahas gitu Karena disini Jujur aja gue cuma tau Empat kelebihan yang dimiliki oleh karakter Tee Maring kecil Kita bakal masuk ke free battle Dan disini kita bakal nyobain battle sekali Menggunakan karakter Tee Maring yang tadi kita bahas Kelebihannya di praktik temen-temen Eh, salah, salah Tee Maring sampingnya Oke Lawannya si Kamaru kecil aja ya Oke, ini dia Terus kita battle settingnya di Hidden Levi Lake aja Ini tempat favorit battle gue Timenya kita bikin unlimited Atau tidak terbatas Levelnya ultimate ya Level paling tersulit di game ini Biar musuh ada perlawanan gitu Oke, kita bakal nyobain karakter Tee Maring kecil di free battle Oke, sudah masuk Let's go Kita serang Ah, makan tuh Oke Sini lo Maju lo Kita ultimate jutsu dulu Oke, serangan angin Eh, serangan kipas ini ya Morata Oke, darahnya udah setengah nih Oh, dia nahan ya Kita isi dulu Kita panggil Kangguro Aduh Loh, slow, slow, slow Awas, awas, awas Aduh Rasakan ini Oh, seri Makan angin Aduh Aduh Kamerit kena coba kan gue Oke, gapapa, gapapa Aduh, serangan santai Aduh Aduh Oh, dia atas tekan ya Strategi mode Makan nih Menang dong Awas Ini lo Abis Maju kau Gantian modenya Oke, mode lo abis Abis Awas, awas Aduh Darah gue kuning coy Kita kabur dulu ya Oke, santai Oke Kita ulti Oke Anginnya gila Ada batunya juga ya Bye, bye Oke, menang Kita berhasil Ngalahin Si Kamaru Oke, teman-teman Mungkin sampai sini aja Video gue kali ini Memainkan game Naruto Shippuden Ultimate Ninja V Disini gue cuma pengen Membahas Kelebihan yang dimiliki Oleh karakter Temari kecil Kalau misalkan kalian Tau kelebihan yang lain Tulis aja di kolom komentar Gue Ginzainus Pamit Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax